selamat menikmati 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 Kalau sebuah token ataupun coin Biasanya itu mau listing Harganya itu Agak sedikit terjangkau Apalagi fee nya Fee nya itu biasanya murah Tidak ketergantungan Kepada fee Jadi kalau fee nya dikirim Token nya akan masuk Jadi bukan manual Kalau memang benar-benar I drop itu disintribusikan kepada kita Walaupun di limit Walaupun di unlock Walaupun di privat untuk token nya Dari total supply nya Itu biasanya fee nya sedikit Tidak melebihi dari Saldo yang kita dapat dari sebuah i drop Kalau i drop itu seperti itu Biasanya Misalnya contoh nih Kayak Temzu kemarin Kalau punya 100 token Itu fee nya harus bayar 200 ribuan Sedangkan token nya Itu harganya 100 USD Kenapa banyak yang gak berani Kirim ke alamat tersebut Karena kenapa? Karena Takutnya nanti token nya Ataupun proyeknya itu Scam Setelah kirim saldo BNB ke mereka Maka saldo token nya Itu tidak dikirim ke wallet kita Itu seperti itu Kebanyakan token seperti itu Apalagi swap Kalau swap nanti di dex Ataupun di dex Pengkek swap dan lain sebagainya Tergantung dari jaringannya Biasanya itu rentan kalian Wallet kalian itu Kena listing stack Atau kena Fishing ya Silahnya fishing seperti itu Dan saldo saldo kalian Di wallet tersebut akan hilang Terkirim sendiri Oke Oke Ingat kesimpulannya adalah Disini Perlu kalian digaris bawahi Bahwa untuk i drop i ini Akan segera listing Tinggal 26 hari lagi Pastikan kalian mendaftar Dan kondisikan Untuk Proyek ini So Semoga bermanfaat Untuk adik-adik hari ini Dan jangan lupa Yang masih belum subscribe Kalian subscribe Terlebih dahulu Dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Info terbaru Atau bulan terbaru Dari channel ini Sampai jumpa Di video selanjutnya See you In the next video Sub indo by broth3rmax